Hai, jumpa lagi bersama saya, Sofiana. Kali ini saya mau vlog tentang obat telinga kena air. Obat telinga untuk telinga yang bermasalah seperti telinga berair. Banyak orang pening masalah obat telinga berair. Saya pernah punya masalah tentang telinga berair. Saya hampir prestasi, lalu saya berani beli obat di puskesmas. Di obat telinga berair, harganya murah. Sekitar mungkin uang, harga yang paling mahal Rp50.000, harga yang paling murah Rp10.000 uang Indonesia. Dokter memberikan obat ini, obat tetes, obat tetes telinga. Saya beli obat tetes ini di puskesmas. Harganya murah, sekitar Rp10.000 sampai Rp50.000 lah harganya itu. Obat tetes ini sangat cepat mengobati telinga berair. Dalam tiga tetes, telinga berair cepat sembuh. Saya pernah mengalami. Bukan sekali dua kali, saya pernah mengalami. Kemarin saya mencoba ini, kalau telinga saya berair, saya bingung juga ya. Kalau saya beli obat tetes di puskesmas. Di apotek, kalau tidak di apotek, di puskesmas. Tapi kemarin saya beli obat tetes ini di apotek, harganya sekitar Rp10.000 sampai Rp50.000 lah. Saya menggunakan obat tetes ini dalam tiga tetes. Pagi, siang, sore. Dalam tiga tetes itu mungkin dua hari ya, paling lama. Telinga saya cepat sembuh. Cepat sembuh. Cepat sembuh. Tadi tidak lama-lama banget ngobatin telinga berair itu tidak lama. Cepat sembuh di dalam dua hari. Harganya murah. Obatnya itu obat apa aja ya? Yang penting beli di apotek, toko obat, puskesmas. Saya pernah beli obat di apotek, cepat sembuh. Lalu saya juga dulu, pernah dulu, waktu saya kecil, pergi ke puskesmas, dapat obat tetes. Jadi, obatnya obat tetes. Masukkan ke telinga gitu ya. Dalam dua hari, cepat sembuh. Nah, cara menggunakannya itu sangat mudah ya. Cuman, ini dibuka. Lalu ditetesin. Tunggu sampai dua menit, biarkan ini banyak atau keluar. Sudah masuk, airnya masuk ke sini. Tunggu sampai dua menit ya. Kira-kira keluar kan? Ini kan susah. Jadi, tidak sangat kencang harus airnya masuk banyak-banyak. Obatnya ini masuk banyak. Lalu, didiemin kira-kira lima menit atau sepuluh menit. Biarin ya, lama sedikit lah. Beginiin. Kira-kira sepuluh menit, lima menit boleh lah. Begini saja ya. Setelah ini masukin, lalu begini saja. Tunggu sampai lima menit atau sepuluh menit. Kalau sudah sepuluh menit atau lima menit, kamu boleh beginiin. Pakai tisu, tisu keluarin air itu. Gunakan pagi, siang, sore. Selama dua hari lah. Punya pagi boleh, siang, sore boleh. Jadi, terserah kamu, tapi sehari mungkin boleh empat kali, boleh tiga kali. Terserah Anda. Tapi saya menggunakan ini cuma tiga kali tetes, tinggal saya cepat sembuh. Jadi, cara mencari obat tetes ini di apotek sama puskesmas. Jadi, belinya itu nama obatnya apa? Nama obatnya itu apa saja ya? Di puskesmas. Jadi, puskesmas kan tahu obat telinga berair itu apa? Dia tahu harganya juga murah. Lalu di puskesmas kan beda lagi obatnya ya. Obat tetes, telinga berair cepat sembuh. Ya sama, dalam dua hari itu sembuh juga. Lalu kemarin aku beli di Indonesia obat tetes harganya Rp10.000. Sembuh. Di dalam dua hari sembuh, lalu seputan lagi ada lagi keluar sedikit ya. Saya beli lagi obat tetes. Di Taiwan, pokoknya obat tetes ya sembuh lagi. Lalu ya, jadi banyak orang obatnya apa? Beli di mana? Jadi, obatnya obat tetes telinga. Belinya di mana? Di apotek, di puskesmas, di toko obat yang terdekat. Jadi, mudah kan mencarinya, harganya murah dan cepat sembuh. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya like dan subscribe channel YouTube saya. Bye-bye.